Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di review dalun channel guys oke teman-teman ini aku lagi bersama dengan kang rijal jadi ini ownernya warung kopi warung dalu ya kan warung dalu jadi angringan yang sebelumnya aku review itu ya teman-teman dan ini aku bincang langsung bersama ownernya dan buat kalian yang pengen buka usaha warung kopi disini kita akan sharing-sharing malamannya jadi bagaimana proses kang rijal ini membangun usaha warung kopi ini sendirian ya kang rijal ya sendirian bahkan ini masih muda ya teman-teman belum menikah dan ini semangatnya luar biasa tapi teman-teman ya jadi buat kalian yang juga pengen punya usaha warung kopi so simak terus videonya sampai habis guys baik teman-teman kita lanjut ya untuk pertama ya kita nyanyi dulu kang rijal kenapa kok malah punya niatan ini loh punya niatan usaha warung kopi padahal juga usianya juga masih muda ya belum punya tanggungan istri ya teman-teman tapi dia punya inspirasi kok tinggi sekali buka usaha utamanya warung kopi coba pengalamannya gimana kang rijal ya yang pertama saya buka warung kopi ini karena teman-teman nggak punya tempat nongkrong satu teman-teman nggak punya tempat nongkrong yang kedua memang kendalanya saya nggak punya kerjaan nggak punya kerjaan jadi bingung mau kerja apa terus saya punya inisiatif buka warung jadi memang warung kopi ini sangat apa ya sangat memang usaha yang memang terjangkau sekali sebenarnya ya kalau teman-teman di milenial milenial ya karena ini juga bisa target juga anak-anak muda untuk tempat tongkrongan ya teman-teman nah terus karijal sebelumnya ini tempat punya sendiri sewa atau gimana awalnya nih awalnya tempat ini punya sewa Mas oh ya sewa punya sewanya tetangga saya jadi saya nyewa disini sudah berjalan tiga tahun lebihan ya ya jadi sekarang masih nyewa ya masih nyewa yang penting bisa jualan di bingkir jalan gitu ya Kak Rijal ya itu ya teman-teman meskipun nggak punya lahan tapi kalau sudah ada niatan pasti ada jalan nggak gitu nah terus nyewa satu tahun satu tahun ya per tahun per tahun ya per tahun terus untuk awal mula buka usaha ini ini memakan biaya berapa ini Kak Rijal Oh awal itu saya modal pisaran 2 juta lebih awal ya tapi tempat ini belum kayak gini Oh lesean lesean Oh berarti ini Anu yang bangun dari ini ya lantainya ini ya berarti di jalan-jalan nya waktu bangun-bangun update-update berarti intinya teman-teman modal 2 juta ya modal 2 juta sambil lalu mencari tambahan-tambahan ya bisa berkembang seperti ini ya teman-teman ya berarti belum ada kursi ini belum termasuk kursi ini ya kalau menurut kursi tapi meja bar sudah ya belum belum juga Oh masih lesean jadi itu ya teman-teman intinya gini teman-teman kalau masalah modal karena banyak sekali yang tanya di kolom komentar teman-teman tuh punya modal berapapun itu sebenarnya bisa kalau teman-teman sudah punya niat dan tekat ya karena kenapa ini aja 2 juta kira-kira kalau semuanya cukup apa enggak saya rasa kan enggak cukup ya tapi proses ya teman-teman itu yang penting yang perlu digarisbawai karena banyak sekali bang modal usaha warung kopi berapa itu saya bing mau jawab karena ya tergantung kosepan teman-teman juga dan audibot seperti apa warung kopinya kan kayak gitu jadi nggak usah fokus ya sama modal dulu guys ya jadi itu terus untuk menu sendiri karijal apa ada kopi khusus atau gimana di sini enggak ada untuk menunya sendiri kita kita punya sasetan kopi sasetan nggak usah malu-malu yang penting bisa jualan ya padang ada harus bar shop gitu apa harus kopi shop gitu ya jadi kan itu butuh alat-alat yang mahal sebenarnya ya tomatis kita terkendali itu akhirnya kita nggak jualan yang penting alat yang ada dulu ya memang memang gini Kang Iya kita targetnya memang kopi sederhana topisi enggak 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 terlalu mewah banget menengah ke bawah lah kita kita ekonominya menengah ke bawah target targetnya kita menengah ke bawah jadi itu teman-temannya target yang penting target dulu sering aku katakan di video-video aku ya target tentukan dulu mau target ke siapa kayak gitu ya kalau menengah ke atas ya nggak mungkin suasanya seperti ini tempat juga tempat ya menentukan ya Kang ya tidak di desa kayak gini ya teman-teman otomatis dekat-dekat kota dan sebagainya dan ini menunya menunya gak ada yang sederhana sih teman-teman karena memang targetnya ini untuk tongkrongan dan juga bukanya malam dong ya sampai jam sore-sore sampai subuh 24 jam hampir 24 jam berapa jam 12 jam 12 jam teman-teman jadi juga disana ada TV nya teman-teman jadi bisa nobar ini kebetulan pas musim bela dunia juga ya mantap mantap eh terus Kang Rijal ini mungkin eh pertanyaan sebelum terakhir ini selama membangun usaha Kang Rijal kendalanya apa atau kesulitannya biar teman-teman juga bisa belajar lah ya atau rintangannya selama buka usaha warung kopi ini ya ya rintangannya banyak Kang pertama mencari pelanggan mencari pelanggan dari teman saya sendiri dari teman saya sendiri itu punya tiga teman yang memang dia saya khususnya cari pelanggan jadi teman saya tuh nyari ya teman-teman lah ngomong ayo nongkrong disini nongkrong disini relasi itu penting relasi itu penting kalau nanti kita ngopi ngopi-ngopi punya acara acara apa segala macem kita buka acara game game jadi kan teman-teman yang dari jauh itu kelihatan Oh ini tempatnya asyik buat game buat apa kalau cari pelanggan kayak gitu rintangan dari modal juga yang sangat menipis kadang cari kerjaan lain buat modal saya ngisi-ngisi warung kayak gini jadi gitu ya teman-teman untuk rintangan yang jelas kita kalau sudah buka usaha uh nggak ada yang beli itu pasti bingung ya seorang usaha pasti bingung ditambah lagi modal juga sudah kandung habis padahal upgrade-an juga masih perlu banyak ini bingung yang jelas teman-teman itu sudah biasa ya jadi teman-teman perlu paham untuk itu terus cara juga mendatangkan pelanggan sudah dikasih tahu juga ya sama Kang Rizal ini nggak usah biaya iklan dululah karena iklan itu bayar kita manfaatkan teman relasi karena tadi sudah disampaikan karena relasi itu sangat penting sekali ya teman-teman untuk eh apa itu mendatangkan pelanggan jadi kita manfaatkan teman sekitar dulu terus ya undang kesinilah kayak gitu ya saling support saling support itu juga penting ya teman-teman untuk buat kalian yang punya usaha jadi nggak bisa sendirian semua itu butuh saling bantu itu ya nggak bisa kita kita meskipun kita seakan-akan bisa punya modal kita nggak bisa seperti itu kalau usaha kita harus kerjasama kita harus menjalin selatu rahmi itu penting jadi gitu ya baik Kak Rizal mungkin terakhir buat Kak Rizal pesan-pesannya untuk penonton ini karena kebanyakan disini memang punya jiwa usaha semuanya usaha utamanya usaha warung kopi dan angringan ya mungkin dari pengalaman yang Rizal yang pesan berharga untuk teman-teman biar semangat terus membuka usaha apa Kak Rizal yang pertama yang pertama buat teman-teman yang mau membuka usaha terutama di warung kopi yang pertama punya mental yang kuat harus punya mental yang kuat Hai juga modal-modal itu terakhir modal itu di sambi sama perjalanan kaya buka usaha yang punya yang pertama itu mental kuat harus mental kuat terus gigih harus meskipun enggak punya pelanggan itu harus buka terus buka terus buka terus berjalannya waktu buka terus akhirnya nanti ada sendiri pelanggan datang terutama yang punya warung ini harus royal harus apa ya pintar ngomong lah pintar eh merayu ya ya merayu pelanggan kalau ada pelanggan kita nggak bisa membiarkan harus harus kita buat nyaman senyaman mungkin nyaman harus bisa komunikasi ya teman-teman pelanggan tuh ibarat raja ya jangan dicoykin jadi itu aja Kak Rizal ya ini sangat berharga sekali ya teman-teman untuk sharingnya bersama Kak Rizal yang pemilik ini ya warung kopi ini sudah bertatangan pelanggannya tapi memang biasanya habis sisa ya Kang ya habis sisa ini sudah memang ramai biasanya dan ini bahkan kursi di belakang itu ya ini sudah disediakan disediakan juga sudah disediakan tuh yang merah juga Alhamdulillah sukses terus ya Kak Rizal ya semoga usahanya semakin maju dan berkembang ya di sini juga nggak usah terlalu mikirin anu ya teman-teman modal dulu karena banyak sekali yang tanya modal berapa modal berapa yang penting niat dulu ya niat tekad itu ditambah lagi ya mental yang kuat tadi ya mental harus kuat dulu itu kalau pengen buka usaha usaha apapun nah disini karena warung kopi ya ini setelah usaha warung kopi jadi itu dulu teman-teman untuk videonya kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang juga punya usaha yang pengen buka usaha semoga usahanya dilancarkan yang sudah punya semoga usahanya tak makin maju dan berkembang oke sampai jumpa bye bye